Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ketemu lagi dengan saya Harissa Putra di acara Wajok Radin Di episode kali ini Di bulan November 2023 Kita akan berbincang-bincang Dengan salah satu Ketua Badan Otonom atau Banom Dinahatul Ulama Yang merupakan Banom termuda Di antara Banom-Banom lainnya Di Asadul Ulama Yaitu kita akan berbincang-bincang Dengan rekan Hussein Abdillah Ketua Ibnu Kota Madiun Assalamualaikum rekan Hussein Waalaikumsalam Mas Eri Selamat jumpa Manggilnya apa ini Rekan Hussein Abdillah Biar Ibnuahnya ada Oh jangan abid Nanti diprotes punya orang Ya kan sedang marak masalah Nasab Iya Sehat ya Mas Hussein Sedang lama gak ketemu Saya sudah menghilang dari peredaran Waduh Sebelum apa ya Sini kita akan Kan Mas Hussein baru Saya pilih Dari ketua Ibnu yang baru ya Berapa bulan ini Kita akan banyak Ngobrolin tentang Flashback Antara historinya Mas Hussein Atau backgroundnya Mas Hussein ini Kenapa tertarik Gabung dengan Ibnu Dan Sampai sekarang Jadi ketua Ibnu Mungkin bisa diceritakan Mas Hussein Dulu tuh yang Menalin Ibnu ke Mas Hussein Siapa ada Siapa proses Kenalannya dengan Ibnu tuh Bagaimana Jadi perkembangan Ibnu Tongkak awalnya Itu kan dalam 2016 Itu pertama kali Dengar istilah Magistrat Mas Hussein Anangkota Saya waktu itu Mas MTS Mas Pengen gabung Di Ibnu MTS dan Kota Madu Oh iya MTS sama satu itu Iya Gak diperkenankan Gak dikini sama orang tua Karena aktivitas di sekolah Itu memang banyak Dan sering tidur di sekolah Mas Apalagi itu yang dikhawatirkan orang tua Asrama itu belum ada Mas Belum Cuma karena aktivitas Hampir semua eskul saya ikut Jadi dapetnya berang sore Berang malam Nah Karena itu orang tua khawatir Nah setelah lulus Tahun 2017 2018 Tahun acelan itu Saya ikut Makesta Eh di Kelantama Di Ponerogo Mas Aris Itu baru dapet izin dari orang tua Ketika saya sudah lulus MTS Saya ke Ponerogo Tempatnya di Siman Ikut pendidikan Dan pelatihan dasar pertama Di kepramukaannya Ibnu Namanya CBP Atau Korps Brigade Pembangunan Itu awalnya Mas Aris Tadinya gak izin Akhirnya di Tadi yang pas Kenal isilah Makesta itu dari mana Di Facebook Atau di mana Itu kenal dari teman-teman MTS Yang waktu itu gabung Dan saya ditawar gabung Makesta Masakistan anggota Waktu itu di PAC Taman Namanya Makesta Fire Kenalnya dari teman-teman Diajakin Soalnya teman-teman Waktu itu kan Ada teman warnet Teman di OSIS Teman di Pramuka Itu banyak yang gabung di Ibnu Jadi gak ada teman Aku masih akhirnya penasaran Lah Ibnu itu apa Sekiranya coba gabung Gitu Mas Aris Akhirnya sampai sekarang Jadi ketua Patika sudah Mengikuti beberapa Jenjang kaderisasi Mulai dari Makesta Lakmut Lakut Dan latin Mungkin bisa diteritakan Apa rasanya bedanya Ikut Makesta Lakmut Dan sebagainya itu Nah Berbedaannya Kalau pertama kali Makesta Itu Masanya kita masih Diacat senang-senang Masih dikenalkan Karena memang tahapan awal Di Makesta Jadi bagaimana Teman-teman Atau rekan-rekan itu Mengenal Bahwasanya Yang dikatakan Ibnu itu yang seperti apa Yang IBPNU itu yang seperti apa Oh ternyata beda loh Organisasinya Ibnu sama IBPNU Kalau Ibnu itu kan Yang putra Kalau IBPNU itu Yang putri Jadi emang ruang Harga desanya beda Namun kita berjalannya Beriringan Pengenalan tentang Ahlusenah Waljamah Sebagai ideologi kita Di NU Dan juga NU itu sendiri Secara berdirinya Bagaimana Berdirinya siapa Kapan berdiri Pengenalan-pengenalan Sebatas itu Mas Aris Nah Kalau Lakmut Atian Kadir Muda Itu Tingkatannya Sudah tingkatan kedua Kalau di Ibnu Nah disitu Penyadaran bahwasannya Ada perubahan Yang awalnya Dia sebatas anggota Sehingga Kesana kesini Itu masih Ikut-ikutan Kalau sudah Lakmut Dia Penyadaran Bahwasannya Kamu adalah Kamu adalah Kader sekarang Bukan lagi anggota Sehingga Tugasmu adalah Bina-bina anggota Menjalankan proses Kaderisasi Dalam Ibnu Kamu berproses Harus benar-benar Kirohnya juga beda Dengan teman-teman Yang masih Mabesta Kemudian Lakut Laten Kadir Utama Ini orientasinya Untuk kepemimpinan Leadership Organisatoris Bagaimana Nanti Kita Di Ibnu Kalau kemarin Barusan Lakut Di Singosari Di Malang Kalau tadi Lakutnya Saya Di Di Munut Kabupaten Tulungagung Saya lakut Di Singosari Kabupaten Malang Penjelasan kemarin Itu Bahwanya Kita Di Ibnu Itu harus Bisa membuat Lubung teknokrat Mas Haris Bagaimana Kita memproyeksikan NU Di masa yang akan datang Karena Orang pemuda Saat ini Rekan-rekanita Atau sahabat-sahabat Ansar Wapun MMI Itu yang memimpinan Indonesia 2045 Atau Indonesia Emas Yang dikatakan Orang-orang Untuk memujudkan Itu Ibnu Mengambil langkah Kemarin teknokrasi Dalam entitas Organisasi Seperti Mas Haris Tadi kan dikatakan Di MTS Sering banyak ikut Sekolah Semua diikuti Membedakan Sekolah itu Dengan Ibnu Selain ideologinya Mungkin Cara Ananya gimana Nah Kalau di sekolah Sekolah Di internal sekolah Itu kan Sifatnya Di internal sekolah aja Kita gak mengenal Sekolah-sekolah lain Santri-santri Dari Santan lain Bahkan Ada mahasiswa Dan orang-orang yang bekerja Jadi Kalau Di dalam sekolah Hanya dilengkapi sekolah itu aja Karena cuma siswa Pembina sama gurunya Kalau di Ibnu Itu kita bisa mengenal Teman-teman Yang dari sekolah lain Terus kemudian Dari kampus lain Ada yang sudah bekerja Jadi kita rentanya umur Kalau di sekolah Kalau di sekolah itu kan Jenjang Kelas Kelas 7, 8, 9 Di MTS 10, 11, 12 Di Alia Atau di SMA Kalau di Ibnu itu Kita basisnya umur Mulai 13 tahun Sampai dengan 24 tahun Usia Ibnu Sepatah situ Jadi kita bisa bertemu Atau sharing Dengan orang-orang yang di atas kita Sharing dengan orang-orang Yang umurnya di bawah kita Jadi pengetahuan kita Lebih majemuk Lebih banyak Lebih luas lah Daripada di lingkungan sekolah Banyak yang kita pelajari Yang tidak diajarkan Di lingkungan sekolah Yang banyak Tidak diajarkan Di lingkungan pesantren Kita bisa dapatkan Karena kita sendiri Yang berproses mencari ilmu itu sendiri Mas Aris Organisasinya sebatas wadah Siapa yang mengisi ya Anggota dan kader itu sendiri Mas Aris Seperti itu Sebelum jadi Dapat ketua ini ya Pasti kan dari Setelah ikut Maka setelah lakum Pasti kan ada Jabatan yang dipegang Oleh mas Aris Apa saja itu sebelumnya Bedanya itu apa Yang dirasakan Tragglenya itu bagaimana Saya dulu masuk Ibnu Itu menjabat sebagai Anggota kaderisasi Di BCNU Eh BCN Mohon maaf Koordinator Departemen kaderisasi Di BCNU Masanya Mas Zain Mas Zain Sebelumnya saya anggota Di eranya Rekan Danu Eranya Rekan Danu Saya anggota Di DKC Atau Saya masih Menjabat sebagai Ketua BAC Di Kecamatan Taman Cuma waktu itu kita belum resmi Mas Aris Baru kultural Belum secara Struktural tertulis Kemudian Di eranya Mas Nawawi Di Rekan Nawawi Itu saya Dama nanti Sebagai Wakil Ketua 2 Di Departemen kaderisasi juga Nah rencananya Sebenernya Di periode saya ini Saya pengen masih Di periode ini Saya pengennya masih Dekaterisasi Mas Aris Karena tugas saya Di Departemen kaderisasi Itu belum tuntas Nah Kalau tiba-tiba Dama nanti Sebagai ketua Kan kaget Saya Nggak Aspek lah Di periode ini Periode depan Mungkin lah Masih punya bayangan Cuma di periode ini Saya pengennya fokus Dekaterisasi Baik formal-informal Maupun non-formal Seperti itu Mas Aris Terus Sekarang Jadi ketua Berarti kan Akan menyempurakan Yang tadi Belum menyempurakan Apa yang Nanti Nah Kemarin Saya ngerangkai Yang namanya Buku kaderisasi Lokal Saya berjudul Kemarin itu Pranatomongso kaderisasi Bagaimana Kita itu Mengkader juga Harus tahu waktu Sehingga Tidak bertabrakan Dengan jadwal Yang ada di sekolah Maupun kampus Mana waktu Senggangnya Sekolah Mana waktu Senggangnya Kampus Kita jadi bisa Mengolah Minggu pengkaderan Itu di hari apa sih Bulan pengkaderan Ini di bulan apa Nah Kalau kita Nggak memproyeksikan Seperti itu Nanti kita akan Banyak miss Crash Tabrakan dengan Lingkup Pendidikan Formal Nah Kalau kita Bertabrakan Ya pasti Orang-orang Mempentingkan Pendidikan Formal Karena itu Kaitannya sama Masa depannya Dia Selain itu Juga Ijazahkan Pengaruh Nilai Dan sebagainya Rapot Kalau Kita mengorbankan Hal itu Kan Kita Kemungkinan Rugi ya Sia-sia Juga Kong Saya juga Masih Berkuliah Juga Jadi Ada Waktu Yang harus Dibagi Untuk Organisasi Maupun Pendidikan Formal Jadi Untuk Mengwujudkan PR-PR Yang sebelumnya Itu Kita Buat Pengkaderan Yang sifatnya Formal Di tingkatan Cabang Nanti Idealnya Untuk Sementara Ini Masih Lakmut Masa Riz Sama Latin Yang Kemungkinan Sehingga Di tingkatan BAC Itu Sudah Makesta Kalau Kemarin Aja Di PW Kemarin Menyarankan Bosnya Makesta Di tingkatan Ranting Tapi Ranting Kita Di Menuh Kota Madin Belum Terbentuk Yang Sudah Siap Untuk Dibentuk Baru Di tingkatan BAC Jadi Kita Secara Akreditasi Masih Di tingkatan BAC Yang Mana Bisa Melakukan Makesta Sedangkan Lakmut Dan Latin Di tingkatan BAC Kemudian Ada Pengkaderan Nonformal Nonformal Nanti Bisa Kita Proyeksikan Kita punya Program Yang Namanya Belajar Tanpa Sekat Sikat BTS Di mana Itu Nanti Kita Momentum Setiap Bulan Atau Setiap Dua bulan Sekali Kita berjalan Itu dengan Tema-tema Tertentu Pasiris Kita Misalnya Kita Di bulan November Kan Dari Guru Atau Di bulan November Ini Juga Dari Pahlawan Kita Bisa Ambil Salah Satu Tema Itu Nanti Kita Fokus Dari Pahlawan Pahlawan Misal Dengan Tema Pahlawan Hari Ini Yang Bagaimana Ada Penjabaran Kita Datangkan Nanti Ada Berapa Dari Akademisi Pakar Kemudian Juga Audiencenya Kita Mengundang Pelajar Pelajar Tilingkup Kota Madiun Juga Nanti Pemudat Kita Libatkan Disitu Sebelumnya Kita Berjalan Empat Kali Cuma Vakum Karena Pandemi Kemarin Dan Kita Akan Memulai Lagi Di Perode Ini Mas Aris Itu Salah Satu Strategi Saya Untuk Menambahlah Wawasan Teman-teman Menambah Pengetahuan Teman-teman Di Ibnu Maupun Di Tingkat Pelajar Di Kota Madiun Jadi Enggak Hanya Apa Di Tingkat Pelidikan Formal Aja Yang Pelidikan Non-formal Pun Juga Harus Tetap Belajar Gitu Nanti Kan Gak Expect Kalau Jadi Ketua Ini Prosesnya Gimana Kok Bisa Dibilang Gak Expect Memang Sebenarnya Gak Pertanya Jadi Ketua Ini Atau Saya Optimis Jadi Bakal Jadi Pemimpin Nanti Di Masih Yang Datang Cuma Waktu Itu Saya Pengennya Fokus Di Departemen Kadrisasi Karena Banyak Sekali PRPR Dari Mas Iqbal Hamdan Habibie Itu Beliau Waktu Itu Masih Menjabat Sebagai Wakil Ketua PW Ibnu Sekarang Jadi Ketua Dua Di PP Ibnu Itu Mengawatkan Bahasanya Sudah Didirikan PAC-nya Segera Lanting-lanting Resumlah Komisari At Terus Pengetahuan Kadernya Juga Ditambah Jangan kok Makista Sama Lakmut Tidak ada Bedanya Udah jadi Kader kok Masih Menye-menye Keanggota Masih Leman Gitu Saya Pengennya Upgrading Dulu Kader-kader Ibnu Di Kota Madin Gue Yang Bener-bener Siap Ketika Terjun Langsung Di Tingkatan PAC Nah Waktu Itu Emang Gak Gimana Ya Gak Ada Pemikiran Untuk Pengen Jadi Ketua Maksud Ketua Atau Ambisi Jadi Ketua Cuma Karena Awamanat Konferensi Kemarin Saya Teman-teman Dari Rekan-rekan Semua Menginginkan Saya Jadi Ketua Kemudian Saya Ngobrol Dulu Atau Apa Gak Yang Lain Aja Tuh Akhirnya Selamat Konferensi Kemarin Saya Jadi Ketua Didampingi Dengan Rekanita Zagia Yang Jadi Ketua Ibnu Itu Mas Calon Ada Calon Lain Aklamasi Ada Calon Lain Sebenernya Yang Saya Juga Ingin Beli Itu Jadi Ketua Terus Karena Kemarin Itu Beli Beli Menyarankan Saya Jadi Ketua Jadi Awak Malu Awak Awak Mulu Mas Kita Pasalkan Ke teman-teman Maunya Siapa Itu Muta Wajuknya Pas Dijuduk Ketua Iya Betul Di NU Itu Kib Gak Ada Abisi Wajuknya Meseorang Mufacat Lama Silah Belionya Aja Gitu Tapi Ternyata Tidak Teman-teman Ada yang Mencalon Nanti Mas Mas Sudah Banyak Melewati Asam Garam Di Dunia Ke Ibnu Ada Enggak Hal Yang Sempat Membuat Drop Wajuku Wajuk Stapelah Di Ibnu Ada Enggak Ada Bahasa Bahasa Itu Dan Apa Yang Bikin Akhirnya Bikin Sempat Lagi Itu Apa Jadi Aku Pernah Kecendok Sekali Sama Ngomongan Orang Sebelumnya Saya Itu Di Ibnu Itu Karena Gak ada Penggerak Mas Gak ada Motor Di Ibnu Penggerak Di Ibnu Mampu Di PNU Saya Sendiri Terus Waktu itu Belum Ada Teman-teman Yang Membackup Jadi Saya Buat Pengajian Pengajian Apa Namanya Majelus Lawak Gitu Gak ada Diri Undangan Kita Minta Hadir Ternyata Gak Hadir Pesertanya Cuma Tujuh Orang Yang Lain Pesertanya Itu Ada Tujuh Belas Yang Sepuluh Nabu Sama Vokalnya Yang Tujuh Cuma Audien Itu Akhirnya Dari Tujuh Ini Minta Satu Jadi Mau Jelas Nisi Waktu itu Mas Hari Kemudian Ada Beberapa Itu Makesta Kemudian Administrasi Dipegang Sendiri Terendah Cuma Saya Masih Feras Disitu Kemudian Pengajian Kita Pengajian Itu Ngaji Kitab Savinaton Aja Meskipun Saatrinya Cuma Saya Tetap Saya Stikomahi Mas Nah Ketika Saya Beripat-beripat Terus Mas Dan Tidak Pernah Telat Sekalipun Selalu Ontem Bahkan Sebelumnya Saya Saya Sudah Hadir Terus Pernah Sekali Ketika Saya Telat Karena Waktu itu Ada Pekerjaan Ini Tidak Bisa Ditinggal Hadir Dirapat Dibuli Mas Saya Undang Kok Telat Biasanya Memprepare Yang Menyediakan Makanan Yang Buat Kopi Teh Dan Sebagainya Ya Saya Tiba-tiba Ketika Waktu itu Rapat Saya Telat Tidak Temuan Gitu Ya Lora Dibuli Disarkasi Mas Cuma Yang Saya Motivasi Berarti Langkah Saya Biar Sebelum Ini Itu Tidak Sampai Keteman Teman Ini Tidak Banyak Yang Tau Apa Yang Saya Lakukan Orang Melihat Mungkin Hanya Sepatah Hasil Tidak Melihat Proses Bagaimana Nah Ini Berarti PR saya Biar Teman Teman Itu Juga Merasakan Proses Biar Juga Tau Gitu Mas Aku Kesel Seneng Seneng Kayak Gitu Mas Jadi Kita Bagaimana Rasa Empat Dan Simpati Itu Ada Akhirnya Saya Termotivasi Lagi Untuk Menyatarkan Teman Teman Tidak 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 Enggak Tidak Menyat Bahlawan Sendiri Ya Bener Ngomong Pahlawan Ini kan Bulan November Kita Suting Berapa Hari Lagi Sudah Mperingati Hari pahlawan nasional ya sama-sama pahlawan yang masukin itulah kan kita mulai di Indonesia untuk pahlawan nasional apakah yang ada di sini ya beliau ini cuma saya mengenalnya dulu emidol akan itu Bung Tomo serius aku bonek Oh iya ini kita bahas kenapa masih suka bonek itu karena saya itu seneng persebaya karena yang sering dibuat koreografi sama teman-teman bonek itu Bung Tomo saya belajar beliaunya ternyata soalnya ke beliau ini resolusi jihad diawali dengan paki takbir harus diakhiri dengan kata Merdeka itu cara beliau membakar semangat RR Surabaya dalam perlawanan agresi militer Belanda yang kedua waktu itu di Serabaya atau Battle of Surabaya ini luar biasa beliaunya itu jadi melihat beliaunya yang keras kayak gitu juga bisa takluk loh kepada perempuan yang waktu itu di PMI jadi Singapore pun akan kalah kalau ketemu orang yang seperti ini itu yang saya proyeksikan yang luar biasa dari Bung Tomo satu quote atau orang yang diingat dari seorang Bung Tomo itu apa yang selalu udah di pedoman hidup lah itu tadi satu semangat paki takbirnya ketika beliau meneriakan takbir Allah Akbar dan semangat membakar semangat tadi kemudian diakhir dengan kata Merdeka jadi kita bener-bener Merdeka atas diri sendiri kira diri kita sendiri Merdeka atas bangsa dan negara nah jadi kita bukan sekali Merdeka tetap Merdeka bukan mohon maaf bukan Merdeka sekali sekali Merdeka luar biasa Oh one stamp ya itu jadi jangan panjang kalau kita ngomongin pahlawan di film ya sifatnya fiksi terus mama disini senang nonton film nggak maksudnya film kita itu dari Marvel atau Disney atau nggak pahlawan yang senang ya saya sebenernya kalau superhero dari itu saya nggak terlalu ngikutin ya cuma ada satu yang mengenang itu flash itu karena aku mikir membayangkan dulu ya bagaimana lomba lari terus bagaimana lari cepat gitu masih ada seneng beberapa itu ikut lomba maraton iya itu bukan lari dari kenyataan dari nah saya ngeliat flash itu percepatan saya ngeliatnya dari bagaimana kita mengalami percepatan revolusi industri ya kayaknya lah kok sekarang sudah mau 5.0 juga ya dari awalnya itu dari yang pertama dan kedua itu tempuh waktunya sangat lama dua ketiga itu semakin cepat terus kemudian tiga keempat semakin cepat empat hampir kelima ya ya tempuh waktunya kan semakin cepat nah seperti itulah kita sebagai agen perubahan dan juga agen percepatan juga sebagai pemuda ya ya kalau ngomongin soal flash berarti kan ngomongin tentang film ada tiga film terakhir yang datang masih tentang film nggak ya film yang saya tonton terakhir itu kemarin itu barunya nonton oh ya kemarin itu itu pun Loro Ati terus One Piece Red terus sama apa ya itu lupa ke masjidule Mas ada lah pokok satu film Indonesia itu kalau film yang paling terengyang yang paling bikin kalau enggak nomor misalnya aja masalah pas nonton film ini udah tidak keinget semangat lagi itu apa itu film film yang memotivasi ya itu filmnya Rudy Habibie jadi berapa yang kedua yang pertama kan Habibie Aydoun yang kedua Rudy Habibie yang kedua yang benar-benar memotivasi saya luar biasa ceritanya baru di tinggi Sofa Habibie opak teknologi Indonesia penemu teori-teori yang masih dipakai teori kapal selam teori apa saya pesawat terbang atau yang lebih dikenal sebagai teori Habibie luar biasa kalau buku buku 3 terakhir buku yang dibaca buku 3 terakhir itu ya karena ini ya masih masa baru kemarin itu dasar-dasar logika kemudian psikologi humanistik sama satu buku yang terakhir saya baca itu menghidupkan gustur dari sudut pandang Gus Yahya ketua umum kita di NU luar biasa emang saya ingat bagaimana pengalaman kader gustur langsung yang masih hidup dan sekarang memimpin PPNU bagaimana Gus Yahya dulu pernah menggantikan posisi gustur sebagai presiden di pertemuan multilateral di berbagai negara waktu itu luar biasa emang cara gustur mendidik kader-kaderinya luar biasa lah dalam buku itu bagaimana perspektif Gus Yahya kepada gustur apakah selanjutnya ini atas walisong akan dibaca ya ini tadi nemu ya sebenernya ketika Mas Darius ngeluarin buku atas walisong ngelai kan terngiang lagi Yayya Gus Nyoto luar biasa lah beliau ya jadi pengen baca buku ini Mas Darius cuma cari penjaman nggak ada ya nanti saya penjaman oke terima kasih Mas Darius bawa nanti kita flashback lagi ke perma bukan permasalah lingkup lain sekarang kan dibilangkan Mas Darius yang kelahiran 2002 2002 ya ya 21 April 2002 barengan dengan lahirnya Radha Naceng Karti ya di Karti Adi Nabi kan juga 21 April kalau dimasa ikan ya ya 21 atau 22 kalau nggak salah Mas Darius ini kan masuk di lingkup Gen Z kan banyak pandangan di masyarakat itu Gen Z itu kaum-kaum yang apa generasi yang lembek bilang gimana setuju apa nggak ada masalah sedikit dibikin story ada masalah sedikit dibuat untuk status WA itu dampak negatifnya lah cuma tentu ada dampak positif dimana Gen Z itu lebih mengenal teknologi daripada generasi sebelumnya tadi kan ada pertemunya generasi milenial dengan milenium lah waktu itu masih apa ya pengenal teknologi itu masih kolot Mas Darius sekarang kalau dilihat Gen Z megang itu umur berapa udah pegang HP sudah bisa menjadi content creator ya bahkan orang tua yang baru melahirkan anaknya sudah diberikan Instagram lho di update kan keren itu sebagaimana kita mengalami yang seperti saya ceritakan tadi kita mengalami percepatan teknologi revolusi industri dan sebagainya jadi jangan dilihat dari dampak negatifnya aja meskipun kesannya aleman dan sebagainya cuma ada dampak yang lain gitu loh kita mengakses apapun lumudah kita mau buat KTP lewat HP juga bisa mau ngirim pesan nggak harus pakai lewat kantor pos kita pakai WA aja ngetik juga bisa telepon langsung bisa video call group bahkan kita yang di berbagai macam daerah itu bisa connect dulu Mas Darius kan itu salah satu bentuk percepatan teknologi yang siapa yang mengawalinya siapa yang konsumsinya Genji Mas Aris oke 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 tadi kan sempat menyebutkan tentang Persebaya ini fun factnya ini Mas Husin ini salah satu bonek kenapa suka Persebaya kan kalau kalau saya itu suka Persebaya terakhir di eranya pelatihnya Persebaya Jackson Tiago ya 2002-2003 itu saya terakhir suka di Persebaya bukan berarti sekarang suka saya sekarang sudah nggak lihat Liga Indonesia lagi jadi jadi apa ya seneng Persebaya itu karena lagu-lagu deh Mas Aris itu kan lagunya penyemangat semua mulai erane Catesi sampai erane sekarang dan sebagainya itu kan lagu-lagunya motivasi semua terus kemudian koreografi kita juga nggak kalah bagaimana one stadium one chain itu kan yang dimana-mana susah melantrapkan itu dimana setelah satu stadion itu menyanyikan lagu yang sama dan itu serentakan sulit memobilisasi Mas Aris terus kemudian kita juga ada KTA nya ada KTA Kartu Persebaya selamanya itu ada KTA iya itu itu yang membuat saya seolah ini tuh sebenernya saya membuat saya cinta terhadap Persebaya itu supporternya bukan klubnya dulu masas-masas dimana-mana ada makanya disini ke belakang disanapun kami ada karena kami bonek mandi dimana-mana ada modis pelosok Jawa Timur sampai ujung Papua disorang sana juga ada loh bonek gitu keren saya senang Persebaya karena supporternya kalah kami junjung kalah kami dukung menang kami sanjung menang ku dukung kalah ku sanjung oh iya iya meskipun sekarang sudah apa kak malam fase Aduh asing iya banyak lah proses-proses dinamika kenapa nggak PSM RDI Kenapa enggak PSM Madiun? Karena saya mengenal dulu namanya Persebaya Meskipun saya sekarang juga Dikit banyak lah Memperjuangkan PSM Madiun Di lingkup Kecil di lingkup saya sendiri Saya juga tergabung di MVB Madiun Vodkot Brigade Itu kalau franknya Saya ikutnya di WSB WS Sendang Boys Jalan Sendang lah Masih ada sering kumpulnya disitu Di lingkup situlah Itu Sering juga kok Hampir di semua pertandingannya PSM Juga hadir Teriak-teriak juga disitu Ikut menyuarakan lah Karena kalau saya Apa AW Ketika Persebaya main Atau di kandang UMB Surabaya sana Saya terlalu jauh Masih Gitu Ya lokal didukung Yang Di liga teratas Liga profesional Di kasat teratas Juga ditukung Gitu Mas Adakah Senang Liga 1 Tidak di PSM Kalau kemarin PSM PN-nya kan Naik ke Liga 2 Proyeksinya kan Di depan Seperti itu Nah nanti Nanti jadi pertanyaan ketika Gimana nih Kalau Ada 1 Apa Dini 2-2 klub Ingin berat Di liga yang sama Kamu dukung yang mana Dukung Liga Inggris Liverpool Liverpool Ya Emu kan Oh baru tau Sekarang Liverpool Di Madun Suka adalah Madin Putra Kenapa Nggak Madin Putra Secara Dimas Saya Lebih Senang Secara Saya Dulu Pernah Mendukung Madin Putra Karena Bukan Pernaya Bukan Mendukung Secara Terang-terangan Dia cuma Grusuk-grusuk Pengen Stadion Karena dulu Waktu di Pasar Penambungan Setelah Pasar Besar Kebakar Pasar Penambungan Di Stadion Ya itu Sering Grusuk-grusuk Keluar masuk Stadion Gratis Nggak bayar Privilege Ada Polongan Kota Kecil Di 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 Lihat FC Main Cuma Nggak ada Ketertarikan Emangan Waktu itu Untuk Mendukung MPFC Setelah Tahun 2018 Kalau nggak Salah Mas Haris Waktu Di Bangker Waktu itu Teman-teman Menyuarakan Bagaimana PSM Madin Bisa Hidup Ada Sisi Sejarah Yang Waktu Disampaikan oleh Pak Sulis Tiorno Dan Orang-orang HVM Waktu Historia Van Madin Di Bangker Kemudian Saya hadir Di Situ Kemudian Secara Langsung Bisa Diyomong Ter-Brainwars Atau Tergugah Jiwanya Atau Memperjuangkan Klub Lokal Setelah 2019 Main Di Liga Liga 3 Saya mendukung Penang Di situ Awalnya Independent Ter-Brainwars 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 Balik lagi Perkep Rebaya Lima Pemain Teringat Kalau Ini Perkep Rebaya Siapa Saya Pokoknya Mau Bagaimanapun Ya Mau Di klub Manapun Orang itu Sekarang Yang jelas Satu orang Mas Seris Andik Firmans Yang hidup Apa Satu Bangun Dukung Persebaya Meskipun Sekarang Itu Kan Gak Sedang Bermain Di Persebaya Gak Lima Mas Satu Orang Itu Andik Firmans Ya Kuts Yang Sekarang Ustam Nawawi Kita Mungkin Bida Era Makanya Kita Ter-akhir Di Eranya Beli Ustam Anang Ma'ruf Ahmad Halil Ya Sentiago Era Masih Sponsornya Philips Ya Sekarang Kapal Alpi Yang Dipakai Balik Lagi Mas Husin Kebetulan Juga Di PPS PPS Suara Kelurahan Taman 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 November Ini Sudah Masa Kampanye Kan Ya Mas Genzy Ada Enggak Suara Buat Teman Teman Itu Nanti Ke 2024 Harusnya Genzy Itu Gimana Biar Enggak Terumah Ngamping Ter-framing Di Media Sosial Ataupun Di Media Cetak Ataupun Media Mas Kalau Saran Saya Buat Teman Teman Genzy Itu Harus Melihat Politik Mas Karena Yang Memerankan Indonesia Mas Nanti Tahun 20 20 20 20 45 Itu Kan Yang Lahir Sekarang Pemeran Pemeran Penting Nanti Di Era Itu Kalau Kita Gak Melihat Politik Gak Susah Bukan Sebatas Politik Praktis Tapi Yang Kita Lakukan Sekarang Yang Terpenting Politik Kebangsaan Saya Mengenal Politik Kebangsaan Dari Gustur Bagaimana Beliau Memproyeksikan Indonesia Kedepan Melalui Politik Kebangsaan Praktik Politik Politik Praktis Manipolitik Kemudian Fanatisme Butang Gak Gak Seperti Itu Jadi Harus Terlibat Langsung Harus Melihat Langsung Melihat Politik Nah Nanti Tanggal 14 Februari 2024 Nah Pemuda Itu kan Kategori Terbanyak Mas Untuk Pemilih Nanti Nah Nanti Wajib Memilih Menyuarakan Karena Perubahan Itu Yang Yang Bisa Kita Lakukan Melalui Penyaluran Suara Siapa Yang Layak Memimpin Indonesia Nanti Tahun 2024 Dan Masa Yang Datang Siapa Memimpin Kita Menentukan Masa Depan Kalau Sekarang Kita Gol Put Ya Jangan Harap Nanti Nanti Protes Pilihan Mungkin Sebagainya Sebagainya Ya Intinya Kita Harus Menyuarakan Suara Kita Melalui Pemilihan Umum Itu Mas Haris Betul Kalau Pesan Saya Sebagai PPS Karena Saya Juga Pemilih Pemula Mas Belum Pernah Milih 2022 Sekarang 17 tahun Kemarin Sebelum Iya Waktu Itu Saya ingat Saya Ya Mas Itu Pendaftaran Tanggal 13 April Dan Milihnya Kalau Nggak Saya Tanggal 17 April Sedangkan Saya Waktu Itu Ulang Tahunya 21 Jadi Nggak Sempat Milih Ngomongi Soal PPS Tanpa Menyebutkan Salah Salah Ideal Pemimpin Yang Wajib Kita Pilih Itu Gimana Kalau Saya Pemimpin Itu Enggak Harus Enggak Harus Mas Haris Pemimpin Itu Bagi Saya Yang Jelas Itu Waktu Di Pramuka Yang Di Mas Kova Dulu Itu Bahwasannya Pemimpin Itu Mahatma Salera Bakti Adi Praja Jadi Pemimpin Itu Harus Bisa Memimpin Dan Juga Dipimpin Begitu Ada Waktunya Rakyat Memimpin Pemerintah Nanti Ada Waktunya Pemerintah Memimpin Rakyat Kalau Pemerintah Pemerintah Aja Itu Belum Bisa Dikatakan Memimpin Menurut Saya Seperti Itu Ideal Seperti Itu Terakhir Nanti Sudah Banyak Ngobrolin Tentang Ibnu Ngobrolin Tentang Bula Terakhir Ngobrolin Tentang Pilpres Juga Ini Apa ya Mungkin Mas Hussein Bisa Sharing Ayo Gabung Ke Ibnu Kenapa Kita Jangan Ibnu Yang Didapat Itu Apa Biar Teman Teman Yang Khususnya Di Kota Madiun Ini Tertarik Untuk Gabung Di Ibnu Madiun Mungkin Nanti Kan Bisa Disampaikan Nanti Teknokrasi Di Indonesia Emas Nanti Mucul Rudi Habibi Dari Kota Madiun Semoga Amin Munggu Disampaikan Harapan Bukan Harapan Apa ya Kata Kata Buat Teman Teman Ayo Gabung Ibnu Kenapa Yang Ditapet Ibnu Itu Ini Oke Oke Jadi Saya Pengen Ngajak Teman Teman Muslim Khususnya Yang Secara Ideologi Belum Mengerti Apa Yang Dimaksud Ideologi Keislaman Kita Kalau Di NU Itu Ideologinya Al-Suna Wajah Ma'ah Yang Mana Sifatnya Tawasud Disitu Yang Non-NU Kan Boleh Gabung Iya Moderat Kan Itu Nanti Saya Bayat Jadi Ibnu Nanti Paling Nanti Sebuahnya Bukan Gunut Boleh Meskipun Kadang Lupa Gunut Jadi Kalau Secara Umum Kan Teman-teman Juga Mungkin Selama Selamatan Selawatan Kemudian Maknakipan Terus Terus Apa Nih Mas Senggelas Tengdutan Gedaan Orang Bukan Amaliyah Gita Aprem 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 Yang Manakipan Terus Kemudian Selawatan Selamatan Dan sebagainya Itu adalah Amaliyah Amaliyah NU Disitu Sebagai Al-Suna Wal-Jamaah Jadi Yang Selaras Dengan Ideologi Pancasila Salah Satunya Adalah Al-Suna Wal-Jamaah Teman-teman Yang mungkin Belum Punya Wadah Sebagai Organisasi Pelajar Di luar Sekolah Maupun Pondok Pesantren Gabung Lagi Ibnu Karena Di Ibnu Itu Sanat Keilmuannya Jelas Mas Mulai Dari Apa yang Disampaikan Saat materi Sampai Ini runtut Dari Topin Sampai Rasuhabat Sampai Ke Kanjeng Nabi Muhammad Itu ada Ilmu Yang disampaikan Itu Sanat Keilmuannya Nyabung Gak Terputus Nah Kawaternya Nanti Ada Beberapa Ajaran Itu yang Sanat Keilmu Nggak Sampai Ke Kanjeng Nabi Itu Yang sangat Saya Sayangkan Nah Saya Minum Wadah Teman-teman Yang Belum Punya Wadah Organisasi Di luar Itu Ya Gabunglah Di Ibnu Nanti Beberapa Program Kami Yang saya Sampaikan Tadi Salah Satunya BTS Kartu Andalan Kami Bagaimana Nanti Anda Bisa Berproses Anda Bisa Memperoleh Pengetahuan Secara Luas Dan Majemuk Nggak Hanya Pengetahuan Satu Bidang Bidang Di Situ Nanti Kalitanya Sama Teknokrasi Bagaimana Nanti Anda Terproyeksi Di bidang Yang Mana Oh Saya Lebih Senang Di bidang Pendidikan Maka Kita Buatkan Program Yang Fokusnya Di bidang Pendidikan Ada Kemarin Program Business Mas Haris Kita Nggak Mau Kalah Mungkin Apa Muda Nggak Mau Business Gitu Maren Kita Buat Rekanity Kita Jual Brand Kita Kopi Sama Teh Di Stand-stand Yang Di Pengajian Mas Haris Itu Salah Satu Melatih Teman-teman Untuk Menjadi Pengusaha Sebanyak Lagilah Kita Nanti Buat Apa Student Media Center Sebagai Media Di situ Teman-teman Bisa Belajar Desen Grafis Belajar Cinematografi Fotografi Di Situ Dan Juga Ada Student Research Center Dimana Teman-teman Bisa Belajar Analisi Sosial Di Situ Nanti Baik Bagaimana Cara Survey Cara Reset Banyak Ruang-ruang Untuk Pengembangan Di Situ Nah Kalau Misal Teman-teman Belum Punya Wadah Saya Tawarkan Gepung Gepung Biar Nanti Jelas Juga Sarat Ilmanya Nyambung Jenengan Punya Identitas Latar Belakang Begerunya Seperti Apa Terus Kemudian Bagaimana Jenengan Anda Sekalian Itu Bisa Punya Wadah Untuk Ber-Express Dan Juga Berkreasi Seperti Itu Nah Itu Teman-teman Para Penonton Pemirsa Acara Masa Kita Terlalu Banyak Ngobrol Dengan Mas Wesen Ketua Ibnu Wottamatiun Jadi Yang Beliau Sampaikan Banyak Manfaat Ataupun Hal-hal Yang Didapatkan Ketika Jenengan Yang Direntan Umur 13-24 Tahun Yang Ngabung Di Ibnu Ataupun IPPNU IPPNU Juga Sama Sama Cuma Beda Kalau IPPNU Yang Bik Keputri Banyak Manfaat Ataupun Ilmu Yang Dapatkan Nanti Setelah Anda Kebun Di Ibnu Ataupun Ibnu IPPNU Ya Sekian Wajah Najin Di Episode Kali Ini Semoga Manfaatnya Apabila Banyak Salahnya Saya Mohon Maaf Akhir Alkala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum